selamat malam semua maaf-maaf sebelumnya karena ada ada gangguan teknis jadi ini powerpointnya belum bisa ditampilkan jadi sementara teman-teman bisa download dulu dari line yang tadi dikirim atau nanti misalnya bisa direview dari link youtube yang nanti saya download minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem ekonomi itu sendiri konsep dasar dari ekonomi pasar nah di modul 2 ini kita akan membahas tentang harga dan elastisitas permintaan oke nanti kalau sambil berjalan kalau ada yang mau ditanyain silahkan langsung ditanyain ya oke nah di modul ini kita akan membahas 2 bagian yang pertama itu adalah mekanisme penentuan harga permintaan dan penawaran jadi bagaimana harga dari sudut pandang permintaan dan penawaran itu sendiri mekanismenya itu seperti apa nah kemudian yang kedua itu penentuan elastisitas permintaan dan penawaran nah jadi kita juga mau hitung permintaan dan penawaran permintaan itu seberapa elastis nah kemudian kita lihat dulu dari permintaan itu sendiri kalau kita lihat dari definisinya itu nah permintaan itu bisa kita definisikan sebagai schedule atau kurva atau fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah produk yang para konsumen ingin dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga yang mungkin selama periode waktu tertentu nah jadi di buku digital di halaman 2.2 itu juga sudah ada disitu definisinya nah jadi kita bisa menyimpulkan permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta nah jadi kalau kita berbicara tentang permintaan dan penawaran nah itu pasti ada dua bagian yang penting yang pertama itu adalah harga yang kedua itu adalah jumlah barangnya jadi ada harga sama ada jumlah barangnya baik permintaan maupun penawaran nah kita lihat contoh misalnya di tabel 2.1 nah disini ada permintaan seorang pembeli akan jeruk jadi seorang itu akan membeli jeruk nah kalau misalnya kita ambil contoh harga persatuannya kalau misalnya harganya itu 5.000 per kilo nah maka jumlah yang diminta per minggu itu adalah 1 kilo karena harganya 5.000 nah kalau harganya turun sedikit menjadi 4.000 permintaan itu naik menjadi 2 kilo per minggu begitu juga kalau misalnya harganya turun menjadi 3.000, 2.000, dan 1.000 nah maka jumlah yang diminta juga akan meningkat 3 kilo, 4 kilo, dan 5 kilo artinya apa? nah disini bisa kelihatan hukum permintaan itu seperti apa? kalau misalnya harganya tinggi maka jumlah barang yang diminta rendah kalau harganya itu rendah maka jumlah barang yang diminta tinggi oke, nah jadi ini seperti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita nah misalnya kita membeli jeruk kalau jeruk lagi mahal misalnya 5.000 nah kita belinya hanya 1 kilo tapi kalau jeruk itu ternyata harganya turun menjadi 3.000 nah kita belinya malah lebih banyak kita bisa beli 3 kilo oke, nah itu ada yang digambar di sebelah kiri nah kalau yang di sebelah kanan itu dibuat dalam bentuk kurva nah cuman gambarnya ini agak salah ya gambarnya agak salah karena kalau kita sesuaikan dengan tabel yang di kiri harusnya kan harga 5.000 itu jumlah yang diminta itu adalah 1 kemudian kalau harga 4.000 jumlah yang diminta 2 harga 3.000 yang diminta itu adalah 3, tapi disini gambarnya dia kurang tepat oke, nah jadi mbak Thomas kalau mau gambar grafik itu bisa dicocokkan kalau harganya 5 berarti jumlah yang dimintanya 1 kalau harganya 4 berarti jumlah yang dimintanya 2 dan seterusnya sehingga bentuk kurvanya mirip seperti ini cuman angkanya yang di yang di bagian Q ini kuantiti ini nah itu yang berbeda oke, jadi gambarnya ada sedikit berbeda kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ya nah, kemudian kita lihat hukum permintaan itu sendiri nah, hukum permintaan itu sendiri dia bentuk kurva permintaan itu berlereng menurun dari kiri atas ke kanan bawah nah, jadi seperti gambar yang tadi itu dia awalnya itu dari kiri atas dia akan ke kanan bawah nah, kemudian hubungan terbalik antara harga barang dan jumlah yang diminta nah, seperti tabel tabel yang tadi kalau misalnya harganya tinggi maka jumlah barang yang diminta itu rendah nah, sebaliknya kalau harganya itu rendah maka jumlah barang yang diminta itu tinggi nah, semakin tinggi harga maka semakin sedikit kuantitas barang yang dibeli dan sebaliknya nah, ini sama nah, kemudian hukum permintaan juga bisa kita lihat dari kemungkinan substitusi atau pergantian antara barang yang satu dengan barang yang lain artinya kalau misalnya ada barang pengganti nah, permintaan ini juga akan berpengaruh nah di PowerPoint halaman berikutnya nah, itu ada tabel ada gambar permintaan individu dan pasar nah, itu juga ada di modul digital di halaman 2.5 nah, di sini juga ada 4 gambar nah, di mana gambar pertama itu mencerminkan individu pertama yang kedua itu mencerminkan individu kedua kemudian grafik ketiga mencerminkan individu ketiga dan grafik yang keempat mencerminkan individu keempat nah, permintaan dari setiap individu kalau kita gabungin nah, itu akan menjadi permintaan pasar artinya pasar itu bisa terbentuk dari setiap individu-individu yang ada di pasar itu sendiri jadi, kalau ada satu individu dua individu tiga individu empat individu nah, ketika kita akumulasikan nah, maka itu akan menjadi permintaan dari pasar itu sendiri oke, nah, jadi skedul permintaan pasar diperoleh dengan menjumlakan kuantitas yang diminta oleh semua konsumen individu pada berbagai tingkat harga nah, ada individu individu pertama yang mereka mau mereka mereka mau beli di harga lima ribu nah, individu B misalnya dia hanya mau membeli di harga empat ribu individu C dia bisa beli di harga lima ribu nah, individu B dia bisa membeli di harga misalnya lima ribu nah, maka keempat individu ini akan digabungkan baru baru bisa kelihatan berapa rata-rata yang dari keseluruhannya oke sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang hukum permintaan jadi, kalau kita lihat dari grafik hukum permintaan itu dia pasti bentuknya itu dari kiri atas ke kanan bawah dia modelnya itu pasti miring miring turun kayak gitu dari kiri atas ke kanan bawah modelnya ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini tidak ada oke Mbak Betty bertanya apakah apakah harga keseimbang apakah harga pasar dipengaruhi keseimbangan hukum permintaan nah harga pasar itu dipengaruhi oleh permintaan sama penawaran nah ini bagian awal ini kan kita bahasnya itu tentang hukum permintaan nah nanti setelah ini kita akan bahas hukum penawaran nah ketika hukum permintaan dan hukum penawaran itu ketemu titik tengahnya atau disebut equilibrium nah maka akan terbentuk harga pasar jadi pasar itu tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan tapi pasar itu juga dipengaruhi oleh penawaran nah keseimbangan antara permintaan dan penawaran nah itulah yang menjadikan sebagai harga pasar jadi harga pasar itu terbentuk dari keseimbangan hukum permintaan dan hukum penawaran itu jadi bukan hanya salah satu misalnya permintaan saja atau misalnya penawaran saja tapi kedua-duanya dari permintaan sama penawaran cukup jelas Mbak Betty yang lain ada yang mau ditanyain silakan oke nah kemudian kita lihat faktor-faktor apa yang menentukan permintaan itu sendiri nah yang bisa mempengaruhi permintaan itu yang pertama pasti harga barang itu sendiri kalau misalnya barang itu murah berarti permintaannya itu pasti tinggi nah kalau barang itu mahal berarti permintanya itu turun atau rendah nah kemudian ada juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi permintaan misalnya selera konsumen terhadap suatu barang nah misalnya kalau ada pengaruh dari iklan nah biasanya kan kadang-kadang kita lihat oh kalau ada ada iklan barang ini kita akan beli lebih banyak kita jadi lebih tertarik gara-gara iklan tadinya misalnya kita cuma mau beli satu atau misalnya cuma mau beli dua kemudian tiba-tiba kita lihat ada iklan oh buy one get one atau buy two get one nah kita jadinya belinya lebih banyak nah jadi itu juga bisa mempengaruhi permintaan selera konsumen tadinya kita cuma mau beli sedikit nah karena ada pengaruh dari iklan nah jadi kurva itu bisa bergeser atau permintaan itu bisa berubah nah yang kedua itu faktor lainnya itu adalah banyaknya konsumen pembeli nah misalnya volume pembelian seperti tadi karena faktor iklan itu nah kita jadinya belinya lebih banyak kan biasanya kan suka ada promosi juga misalnya kalau misalnya kita beli bakwan aja satu satu bakwan misalnya 20 NT nah tapi kalau kita beli tiga bakwan nah itu dikasih misalnya 50 NT nah akhirnya karena kita tertarik iklan itu atau promosi itu nah maka jumlah pembelian kita juga meningkat tadinya kita hanya membeli satu bakwan nah gara-gara dibilangnya tiga bakwan itu 50 akhirnya kita belinya tiga bakwan nah jadi ini juga bisa mempengaruhi permintaan kemudian pertambahan penduduk itu juga bisa mempengaruhi permintaan misalnya di satu kawasan tadinya misalnya di Congli di Congli tadinya misalnya orang Indonesia yang bekerja di daerah Congli itu misalnya ada 100 orang nah sekarang di daerah Congli itu misalnya jadi 200 orang nah dengan bertambahnya penduduk otomatis permintaan misalnya kita ambil contoh bakwan tadi nah otomatis permintaan bakwan itu juga meningkat nah faktor lain juga yang bisa mempengaruhi permintaan itu adalah pendapatan konsumen nah misalnya pendapatan konsumen misalnya pendapatan seseorang itu meningkat nah disini ada dua sisi satu sisi positif dan satu sisi negatif nah kita lihat kalau misalnya itu barang normal nah kalau misalnya itu barang barang normal nah ini pembelian kita akan meningkat misalnya kita tadinya mau beli minuman kan misalnya kita cuma mau beli satu nah karena pendapatan kita meningkat nah kita bisa konsumsi misalnya dua botol tadinya kita hanya konsumsi satu botol karena pendapatan kita meningkat nah kita pengen konsumsi lebih banyak nah kemudian ada juga dari segi negatifnya kalau kenaikan pendapatan konsumen nah misalnya untuk barang inferior nah barang inferior itu seperti apa misalnya beras misalnya sendal nah beras itu kan kualitasnya banyak ada yang murah ada yang rata-rata atau sedang ada yang mahal nah kalau misalnya pendapatan konsumen itu meningkat nah otomatis orang akan berpikir oh tadinya saya makannya itu beras yang murah karena pendapatan saya meningkat mungkin saya mau menggantikan beras yang murah dengan beras yang menengah nah otomatis permintaan terhadap beras yang murah itu akan turun sementara pendapatan konsumen itu meningkat nah atau misalnya tadinya makanan pokoknya itu ubi atau singkong nah karena ada pendapatannya karena ada pendapatan yang meningkat nah maka ubi atau singkong ini diganti dengan beras nah maka permintaan ubi atau singkong itu malah menurun bukan meningkat nah ada juga faktor-faktor lain seperti harga barang-barang yang bersangkutan misalnya gula dengan kopi nah itu kan saling saling berkaitan kalau misalnya kita beli kopi oh harga gulanya naik wah ini kan juga akan mempengaruhi permintaan nah kita akan berpikir waduh kalau misalnya harga gula naik gimana kalau minum kopi lagi berarti kan tambah mahal pengeluarannya tambah banyak nah apakah akan diganti dengan misalnya teh atau yang lainnya kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah ekspektasi nah ekspektasi para konsumen bahwa harga-harga akan naik di masa depan mungkin menyebabkan mereka membelinya sekarang untuk menghindari kemungkinan kerugian akibat kenaikan harga nah kenapa ekspektasi juga bisa mempengaruhi permintaan kalau misalnya kita udah tahu oh mendekati misalnya kita ambil contoh mendekati lebaran barang-barang itu pasti akan mahal nah berarti sebelum lebaran itu kita sudah mulai membelinya karena kita berekspektasi ketika lebaran nanti barang-barang itu akan menjadi lebih mahal nah jadi sebelum lebaran kita sudah mempersiapkan atau kita sudah membeli barang-barang tersebut nah jadi disini ada ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah barang itu sendiri nah sisanya itu adalah pelengkapnya nah sampai sini ada yang mau ditanyain silahkan oke kalau ada nanti langsung ditanyain aja ya nah faktor yang menentukan perubahan permintaan nah kurva permintaan akan suatu barang menunjukkan hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga dengan anggapan hal-hal lain dianggap konstan atau tetap yang disebut dengan seteris paribus nah di dalam ilmu ekonomi mikro ini nah sering kita dengar istilah seteris paribus nah seteris paribus ini asumsinya adalah faktor-faktor lain itu dianggap konstan atau tetap nah yang berubah itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang nah kemudian kita lihat perubahan permintaan dan jumlah yang diminta nah jika ada perubahan keinginan atau misalnya kemampuan untuk membeli suatu barang pada tingkat harga barang tertentu nah seperti faktor-faktor tadi misalnya adanya pendapatan lebih atau misalnya kenaikan daripada penghasilan nah maka konsumen itu pasti ada keinginan untuk meningkatkan suatu barang misalnya tadinya hanya membeli satu nah karena karena kita gajinya meningkat nah maka kita pengen konsumsi lebih nah pergeseran kurva ini bisa ke kiri atau ke kanan nah teman-teman bisa lihat di slide halaman 9 nah slide halaman 9 dan disini nah gambar 2.3 pergeseran sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan nah kurva ini bisa bergeser ke kiri atau misalnya bergeser ke kanan nah kalau bergeser ke kiri berarti dia mengurangi jumlanya nah kalau dia bergeser ke kanan berarti meningkatkan jumlanya contohnya misalnya dari C ke D nah kalau kita lihat titik C titik C itu kan berarti harganya itu di harga 4.000 kuantitasnya itu adalah 4 kilo nah kalau kurvanya itu bergeser ke kanan berarti ke D nah maka ada perubahan kuantitas artinya dari 4 kilo menjadi 8 kilo permintaannya nah begitu juga kalau misalnya dari D ke B artinya ada penurunan harga dari 4.000 menjadi 3.000 nah jadi setiap titik-titik ini bisa berubah dari A, B, C, D, E nah ini bisa berubah bisa bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan sampai sini ada yang mau ditanyain tentang permintaan sebelum kita masuk ke bagian penawaran oke jelas ya Mbak Betty ya kalau yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan ya langsung saja barang inferior oke nah bisa lihat di slide halaman Mbak Lina bisa lihat di slide halaman 7 nah kalau barang inferior itu itu contohnya itu tadinya makanan pokok itu makanan pokok kita itu adalah beras atau misalnya eh bukan beras makanan pokok kita itu adalah ubi atau singkong oke artinya kita nggak kita nggak mampu untuk membeli beras kita hanya mampu beli singkong atau ubi nah jadi sehari-hari itu kita konsumsinya ubi sama singkong nah karena pendapatan kita meningkat nah kita pengen hidup kita itu lebih bagus nah jadinya kita sekarang nggak mau lagi makan singkong atau makan ubi nah tapi kita mau ganti dengan beras nah itu yang disebut dengan barang inferior yang tadinya kita konsumsi nah sekarang kita nggak konsumsi kita ganti ke barang yang lain yang kualitasnya lebih baik atau misalnya contohnya sandal tadinya kita hanya pakai sandal swallow yang mungkin harganya sekitar 15 ribu nah karena pendapatan kita meningkat nah kita nggak mau lagi pakai sandal tapi kita menggunakan misalnya sepatu yang kualitasnya lebih bagus dia mirip dengan barang mirip dengan barang substitusi tapi sedikit berbeda kalau barang kalau barang substitusi atau barang pengganti nah barang substitusi atau barang pengganti itu misalnya tadinya kita minum kopi nah kemudian waduh kopi lagi mahal dah lah saya minum teh aja atau misalnya saya minum air putih aja nah itu adalah substitusi tapi kalau barang inferior barang inferior itu lebih ke barang pokok atau kebutuhan pokok kita misalnya sandang dan pangan jadi itu lebih masuk ke kategori barang inferior inferior bisa bisa dikatakan bermutu rendah bisa bisa dikatakan juga itu barang yang lebih murah seperti contoh tadi makanan pokok kita tadinya ubi kemudian sekarang jadi beras barang substitusi dengan barang komplementer berbeda nah kalau misalnya barang substitusi tadi kita ambil contoh misalnya kopi dengan teh nah itu adalah substitusi tapi kalau komplementer itu adalah pelengkapnya misalnya minum kopi dengan gula tambah gula minum teh tambah gula nah itu barang komplementer itu contohnya misalnya gula kalau substitusi itu kita menggantikannya tadinya kita minum kopi sekarang kita tidak mau minum kopi lagi kita ganti dengan teh nah tapi kalau komplementer itu pelengkapnya mau saya minum kopi atau mau saya minum teh nah saya tetap pakai gula nah gula itu adalah barang komplementernya pelengkapnya atau misalnya kita bawa kendaraan nah tadinya misalnya kita pakai mobil kemudian kita ganti dengan motor nah itu adalah barang substitusi kan sama-sama kendaraan mobil sama motor sama-sama kendaraan nah barang komplementernya apa nah barang komplementernya itu misalnya oli atau misalnya bensin betul kalau komplementer itu bersifat menyempurnakan atau melengkapi oke ada lagi silahkan kalau ada yang mau ditanyain lagi tentang permintaan oke kita lanjut ya nah kemudian kita lihat penawaran nah kalau penawaran ini adalah kebalikan dari permintaan nah kita lihat definisinya penawaran itu bisa kita definisikan sebagai di slide halaman 10 schedule atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga selama suatu periode nah kita lihat di tabel 2.3 nah disini ada schedule penawaran jeruk produsen individu dan pasar dengan 150 produsen individu nah kalau misalnya kita lihat harganya kalau misalnya harga yang ditawarkan 5.000 nah maka produsen itu bersedia untuk memproduksi 60 60 kilo nah kalau misalnya harganya itu hanya 1.000 nah maka produsen itu hanya bersedia untuk memproduksi 1 kilo nah begitu juga kalau misalnya di pasar di satu pasar misalnya pasar itu punya 150 produsen nah maka tinggal kita kalikan aja kalau setiap produsen itu menghasilkan 60 nah maka kita kali dengan 150 nah di halaman 11 ini juga ada hukum penawaran kalau tadi hukum permintaan nah ini hukum penawaran nah hukum penawaran ini menjelaskan bila harga naik maka kuantitas yang ditawarkan naik dan sebaliknya artinya ketika produsen mau menaikkan harga nah maka kuantitas yang ditawarkan itu juga akan meningkat nah jadi di hukum penawaran ini ada hubungan positif antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan nah kalau yang tadi di permintaan itu hubungannya itu adalah hubungan negatif artinya dari kiri atas ke kanan bawah kalau sekarang hukum penawaran itu berarti dari kiri bawah ke kanan atas oke jadi sebaliknya nah hukum penawaran juga bisa dijelaskan dengan proses atau adanya gejala substitusi atau penggantinya nah di slide halaman 12 disini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran nah yang pertama itu pasti harga barang itu sendiri sama seperti faktor yang mempengaruhi permintaan harga barang itu sendiri yang akan menentukan harga penawaran nah yang kedua itu adalah teknik produksi atau harga faktor produksi nah ini juga bisa mempengaruhi faktor penawaran misalnya teknologi nah tadinya misalnya produksinya itu manual nah karena sekarang produksinya pakai teknologi artinya kan individu itu harus membeli teknologi baru nah kalau dia membeli teknologi baru nah dia bisa produksi lebih banyak dan karena penawaran ini dia juga mau mendapatkan keuntungan maka dia akan meng-set harganya itu lebih tinggi kalau misalnya dia menjual barang lebih banyak nah ada juga faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah perubahan harga-harga barang lain nah misalnya harga padi turun nah maka petani akan produksi jagung lebih banyak sebagai penggantinya kemudian kemudian ekspektasi harga di masa depan nah kalau misalnya produsen itu punya ekspektasi harga di masa depan itu akan naik nah maka sekarang penawaran yang ditawarkan oleh produsen itu akan rendah atau sedikit karena produsen punya ekspektasi ketika harga di masa depan itu tinggi nah maka di masa depan dia akan menawarkan lebih banyak barangnya sekarang dia akan menawarkan sedikit nah kemudian ada juga faktor lainnya itu adalah banyaknya produsen nah semakin sedikit semakin sedikit jumlah produsen yang ada di dalam suatu industri nah maka penawaran penawarannya menurun sebaliknya kalau misalnya produsennya itu banyak nah maka harga yang ditawarkannya itu juga lebih tinggi karena produsen memproduksi barang lebih banyak nah satu lagi yang bisa mempengarai penawaran itu adalah pajak dan substitusi nah yang